Intro Ya pengusaha Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU bersama Ketua Pemimpun Satu Muhammadiyah yang dapat menyesal Dr. Kedadang Kahmat dalam tema kita Muhammadiyah dan ikhira menjaga demokrasi dan berkaitan dengan aksi masyarakat menyampaikan aspirasinya terkait pengasaran undang-undang yang menuai berbagai polemik di tengah masyarakat dan belakang kita perhatikan secara bersama terdapat sejumlah aksi-aksi represif aparat terhadap masa aksi dan diantaranya kita saksikan juga relawan dari persyekatan Muhammadiyah yang sejatinya hadir untuk menjadi tenaga penolong untuk para peserta aksi baik itu yang terkait dengan persoalan-persoalan yang tidak diinginkan di lapangan hadir Muhammadiyah hadir untuk memberikan pertolongan tentunya namun jadi keprihatinan di saat aparat melakukan pemukulan terhadap para relawan-lawan dari persyekatan Muhammadiyah kita kembali ke Ayanda Profesor Datarudang ya mungkin kita harus nuzon karena aparat sampai mungkin lalu tidak bisa membedakan mana orang-orang yang relawan mana orang-orang yang benar-benar benar-benar demonstran maupun termasuk provokator saya kira ini harus jelibetul informannya harus diperkuat supaya tidak salah sasarankan kasihan orang yang tidak berdosa menjadi korban dan saya sebagaimana yang dihimbau oleh Pak Amuti kita sebaiknya menyarutkan aspirasi nanti sebagaimana Presiden kemarin membuka diri untuk di data atau untuk di Yudisya Review ke MK Majelis Konstitusi eh Mahkamah Konstitusi yaitu kita mungkin orang-orang yang tidak puas terhadap undang-undang ini sebaiknya mencatat mempelajari terlebih dahulu 812 lambar dari undang-undang ini karena namanya Omnibus Law ya yaitu undang-undang yang sapu jagad memuat 11 klaster dan 9 undang-undang itu disatukan menjadi satu untuk itu dipelajari betul mana yang memang akan merugikan masyarakat merugikan buruh merugikan negara merugikan tanah air lalu kita ajukan ke MK Yudisya Review Insya Allah mungkin dengan amanah yang tertampuk di pundak-pundak para hakim agung di MK ini akan memperhatikan kalau betul-betul undang-undang ini membahayakan merugikan terhadap masyarakat maupun saya kira ini satu-satunya cara karena kalau demonstrasi terus juga akan merugikan kita semua terlebih di tengah pandemi pandemi ya kan ini sangat riskan orang-orang kalau terlalu berdekatan begitu kan nanti jadi klaster utama yang kedua dari sisi mengganggu ekonomi juga karena jalan-jalan menjadi macet yang ketiga mungkin perusahaan-perusahaan tempat puruh juga akan rugi banyak sekali mungkin tingkat tenaga yang dikeluarkan dan energi saya kira mungkin ini saran dari Pak Sekum itu untuk kita perhatikan betul jangan terprovokasi warga-warga Muhammadiyah seperti kemarin kasus ambulan itu bukan ambulan MDMC itu ambulan dari organisasi lain yang memang ada di sana jadi bukan MDMC tidak ada mengeluarkan ambulan berdekatan jadi ambulan yang ditembaki itu oleh gas air mata itu bukan milik MDMC tapi terdengarnya seperti itu yang membuatkan emosi oleh karena itu sekali lagi kita harus berhati-hati menerima informasi-informasi dalam zaman seperti ini betul-betul dicermati di cross-check dengan yang lain dengan berita-berita yang lebih akurat untuk kita tidak supaya merugikan diri kita sendiri jika kita bicara membaikkan aspirasi karena mereka melihat undang-undang ini membahayakan terhadap mereka sendiri ada juga orang yang memfaatkan situasi untuk keru baik di pihak ke-A maupun pihak B saya kira saya kira yang pertama mungkin satu-satunya untuk cara mengkambing hitamkan satu kelompok dengan cara penyusupan dari kelompok lain bisa saja umpamanya untuk supaya kelompok A itu dijatuhi hukuman dicurigai maka diadakanlah atas nama kelompok A padahal dia bukanlah kelompok karena disini memang dalam suasana seperti itu suasana yang tidak pondus walaikat itu Muhammadiyah dari kemarin tidak akan ikut dalam hal-hal demokrasi jalanan seperti itu kita adalah taat kepada azas konstitusi kita kalau kita tidak dari sejak dulu itu kita jihad konstitusi itu sejak periode 2010 2015 jadi kita mengajukannya di Serepiu ke MK dulu juga undang-undang rumah sakit undang-undang air Minerba dan lain sebagainya kita ajukan dan itu dikabulkan oleh MK baik sebagian maupun sekuruhan saya kira sekarang pun kalau memang kita punya bukit-bukit yang nyata yang bagus daripada itu kita jalunya dengan konstitusi saja karena memang untuk supaya kita itu tapi sekali lagi Muhammadiyah konsisten dengan tidak mengerahkan masa kejalan makanya itu kurang efektif dan akan menimbulkan periksi-periksi yang tidak baik baik terima kasih kita akan kembali selanjutnya berikut dengan teman kita Muhammadiyah dan Etiar Menjaga Demokrasi tetap bersama kami dalam cara tanah terima kasih terima kasih Terima kasih.